Intro Kembali lagi Mita Putri dan sekarang di depan saya ada Putri Tanjung Itu kenapa ada yang tepuk tangannya kencang sekali, itu kalau tidak sahabat anda pasti dibayar itu Oh sahabat anda bawa sahabat kesini ya, luar biasa untuk ya gak apa-apa, untuk memeriakan ya Betul, biar semangat Oke Put, langsung aja ini kita lagi bicara tentang entrepreneur, terus kita bicara juga tentang millennial sebenarnya Karena kan entrepreneur millennial mereka harus jadi satu sekarang kan, menurut lu millennial sekarang itu seperti apa? Aduh millennial sekarang, sebenarnya ada dua sih, jadi menurut gue millennial sekarang itu luar biasa banget Menurut gue ide-ide nya bagus, inovasi nya juga luar biasa Baru banyak yang alay-alay juga banyak Terus banyak yang sekarang spiritnya luar biasa banget ya kan, cuma memang banyak banget millennial, apalagi ini millennial yang mau jadi pengusaha ya Itu maunya semua serba instan mas Contoh? Semuanya serba cepat aja gitu, gak mau susah-susah dulu, gak mau Kan biasanya kalau jadi pengusaha itu prosesnya panjang ya, ada jatuh bangunnya Nah biasanya itu di tengah-tengah udah, udah lah gitu Jadi cepat gampang menyerah Gampang menyerah, betul Kalau misalnya lu sekarang, lu punya duit? Iya 10 juta Oke Cuman 10 juta ya? Iya Lu ngapain? 10 juta, tapi gue udah punya event kan, ini gue apa nih? Oh gak, totally gak punya apa-apa? Totally gak punya apa-apa? Jadi kan banyak nih misalnya millennial sekarang yang gue cuma punya duit 5 juta atau 10 juta, tapi gue gak tau harus ngapain Iya Nah mereka harus ngapain? Dari uang itu harus ngapain? Tergantung sih, kalau gue ya Kalau lu, sekarang lu pribadi aja lu aja Kalau gue, karena passion gue mungkin event Iya kan? Jadi mungkin 10 juta itu mungkin bahkan gak gue pake Jadi malah 10 juta, karena gue modalnya adalah event, dan gue suka banget ngerjain event-event orang Jadi yang pertama gue lakukan adalah cari klien Oke Gue cari klien, abis itu gue dapet uang dari klien, dan gue mengerjakan event klien gue Tanpa pake yang 10 juta? Iya Karena 10 juta itu buat modal nantinya Buat modal nanti apa? Iya kalo misalnya itu udah besar dan segala macem itu kan bisa menambah untuk Dan 10 juta nya bisa buat transportasi gue, bisa buat tim gue, bisa biaya Buat biaya tim, buat biaya tim Oke Dan yang lain-lainnya Lu kepikiran gak? Lu kan ceritanya orangnya terplanning kalau mau melakukan sesuatu gitu kan Lu kepikiran gak? 10 tahun ke depan, Putri Tanjung itu jadi apa ya? 10 tahun ke depan? Punya keluarga, insya Allah Enggak, 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 enggak Itu jawabannya basi Gue gak mau jawaban, punya keluarga, punya anak, bahagia, happy ending, Cinderella, enggak, enggak Lu bikin boutique apa kayak gitu Karena, kenapa event? Karena gue awalnya kan mulainya emang event dan gue tuh suka banget mas Ya tapi kan ribet bikin event tuh Lu kan lu sekarang nih ya, lu keluar aja, lu keluar negeri lah beli-beli tas-tas mahal, lu jual lagi, kan bener-bener jalan Karena gue juga punya PO Gue juga punya Oh lu juga punya PO? Iya, jadi semua yang gue bisa bisnisin, gue bisnisin mas Jadi banyak Alhamdulillah Tapi kenapa, kenapa sih? Kenapa event? Kenapa event? Karena kan awalnya waktu umur gue umur 15 tahun gue tuh mulainya di event Dan gue tuh tercemplung di event sebenernya Gue kecemplung di event dan sekarang gue lagi menjalankan event dan memang lagi seneng-senengnya Membangun si event creator ini dan gue melihat ada opportunity Karena kan kreatif per event creator ini kan bikin acara-acara yang edukatif dan entertaining Dan sementara tuh belum banyak yang memang acara-acara yang khusus ngebahas soal entrepreneurship Soal kreatif entrepreneurship Nah makanya gue lihat oh kita ada peluang nih sementara anak-anak muda Indonesia banyak banget yang mau jadi pengusaha Ini yang lu kerjakan karena mimpi lu mau melakukan seperti itu atau karena lu punya kesempatan? Gua punya kesempatan Tapi mimpi lu bukan itu? Mimpi gue pingin terus berkarya dan gue pingin, gue sekarang akhirnya punya mimpi banyak banget untuk event creator gue Tapi awalnya gue mulai itu bukan mimpi gue Awalnya bukan mimpi lu? Bukan, awalnya banget gue gak kepikiran mau bikin event Mimpi lu apa dulu? Mimpi gue apa ya dulu ya? Kayak waktu itu intinya Oranger merah gitu misalnya Mimpi gue sebenernya dulu simple banget sih mas Pengen ngebuktiin ke diri sendiri kalo gue bisa berkarya sendiri Karena dari dulu kan gue selalu ada pressure dimana Gambel-ambel gambel dengan ayah Iya betul, jadi gue tuh sangat gak percaya diri dan gue gak tau gue bisa apa, sukanya apa Jadi gue tuh waktu itu awal mulainya adalah gue pengen membuktikan ke diri gue sendiri Dan mencari sebenernya gue bisa apa Dan akhirnya karena gue mencari dan akhirnya gue kecemplung dan akhirnya buat usaha Bikin event dan segala macem Akhirnya gue menemukan cinta gue di industri kreatif dan di perusahaan gue ini gitu Oke tapi kan tidak membohongi bahwa dengan adanya ayah pun itu ngebantu as opportunity kan? Iya Bener kan? Bener Sebenernya gini sih mas, sebenernya gak segampangnya dipikir sih sebenernya Justru karena malah anaknya bapak malah jadinya lebih pressure lebih besar lagi Karena harapan orang lebih gini Betul Tantangan lebih besar lagi sebetulnya Loh kalo saya bikin acara jelek Iya Jadi sebenernya lebih besar lagi apalagi ada nama bapak gitu Jadi gue tidak mau mengecewakan bapak pastinya gitu Tapi di satu sisi of course gue jadi bisa belajar langsung dari bapak gue Gue akhirnya punya mentor-mentor yang sangat luar biasa Karena gue berteman Maksudnya gue meminta advice dari sahabat-sahabat bapak gue juga gitu Cuma yang selama ini gue alami sama aja sih mas Gue jatuh bangun juga, ditolak sponsor juga, rugi juga, diremehin juga gitu Jadi dan gue bersyukur banget malah gue melewati itu Karena itu adalah proses itu tuh akhirnya gue belajar banyak banget dari proses itu Dan gue bersyukurnya lagi adalah Bapak nyokap gue membolehkan gue dan membiarkan gue memang untuknya mandiri gitu Maksudnya mereka gak mau ngasih gue sepeser pun uang untuk memulai bisnis dan segala macem Dan gue sangat bersyukur Karena akhirnya gue melewati itu semua dan gue tau prosesnya Gue mengalami jatuh bangunnya, penolakannya Dan kalo gak ada proses itu mungkin gue gak disini duduk sama lu gitu Kalo gak ada proses itu lu gak? Iya Kalo lu bisa lahir kembali nih ya Tapi gak boleh jadi seorang Putri Tanjung Lu mau jadi siapa? Gak sih gue gak mau jadi gue Gak boleh gak boleh gak boleh Lu lahir lagi tapi tidak boleh menjadi seorang Putri Tanjung Aduh susah banget peranyanya Lu mau jadi keong kek apa kek Itu kan boleh Mau jadi apa gitu Mau jadi Mungkin gue pingin merasakan jadi bapak gue deh Lu kenapa? Lu kenapa? Gak apa-apa pikir aja Lu pingin merasakan jadi bapak? Iya Karena gue tau bapak Jadi kalo misalnya orang-orang Maksudnya gue aja sekarang suka merasa bahwa Bapak gue harus punya bisnis Harus menghasilkan uang Karena harus membayai bapak gue sendiri Keluarganya gitu Jadi itu udah keharusan Dan itu tantangannya sangat luar biasa Dan selamat bapak gue Jatuh bangunnya itu gila banget Mungkin kalo misalnya gue jadi bapak gue Gue gak akan survive You want to know if you can survive Iya Dan mungkin gue pingin tau Gue bisa Dan apa yang gue akan lakukan Kalo gue di posisi bapak gue saat itu Oke put gue punya satu pertanyaan Aduh Menarik ya Kalau satu saat nanti Seorang Putri Tanjung meninggal dunia Tapi seorang Putri Tanjung Boleh menulis nisannya sendiri Aduh Aduh Serem deh Apa yang mau ditulis nisannya Kinalilahi loh mas Iya gak gak Itu udah tau Tapi apa yang mau Jadi kalo orang liat Apa yang mau diliat nisannya Kayaknya gue gak akan menulis sendiri deh mas Kayaknya gue akan minta Ibu gue Atau bapak gue nulis Tapi lu punya Aduh gak tau Apa yang lu mau liat Apa yang mau ditulis Apa yang mau dikenang Putri Tanjung Apa Sebenernya sih kalo apa yang mau dikenang Semoga Karya-karya gue dan tim gue bisa Terus bermanfaat Ya tapi gue punya dalam tulisan Gak bisa Harus 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 Dalam tulisan Seorang Saya gue mulai Seorang Seorang Ya seorang apa gitu Lanjut Oh gue pasti kalo misalnya pengen dikenang Gue pengennya dikenang sebagai seorang entrepreneur Gue pengen dikenang sebagai seorang entrepreneur Entrepreneur yang terus berkarya Dan bisa Apa ya Intinya karya gue akan terus Ini gini Sebenernya kalo misalnya gue meninggal nanti Gue pengen karya-karya yang udah gue bangun sama tim gue Dari awal Dari 2014 Itu akan terus Akan terus berjalan dan semakin besar dan semakin besar Dan semakin bisa Membantu banyak anak muda Bisa terus menjadi wadah Dan bisa memajukan industri kreatif di Indonesia Ya walaupun gue udah gak ada gitu Berarti tulisannya bisa continue the spirit Bisa Yes Thank you Oke Saya break jelas Selain ini kita akan balik lagi dengan Putih Tanjung Dan masih ada satu sosok lagi ekspiratif Dan ini menarik karena kita Sebenernya kalo anda nonton bener-bener Anda bisa belajar dari ini semua Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih